Oke teman-teman Elden Ring ya Setelah 2 tahun akhirnya DLC-nya keluar Bagi kalian yang baru main teman-teman Nah ini ada sedikit tips yang cukup menggairahkan ya teman-teman ya Terutama untuk yang sudah tamat dulu Tapi kemudian mau ngejar DLC dengan cara main lagi Contohnya seperti aku ya teman-teman ya Dan aku sudah level 84 tapi belum lawan Radan Nah ada caranya buat kalian leveling nih teman-teman ya Step pertama adalah kalian wajib punya senjata Panah atau spell jauh ya teman-teman ya Oh ya Rocksling kayak gitulah teman-teman ya Yang kedua adalah kalian harus punya akses ke Liurnia of the Legs Kalian sudah punya akses ke Liurnia of the Legs teman-teman Itu kalian sudah mengalahkan si Margit dan juga Godric ya teman-teman Baru kalian bisa ke Liurnia of the Legs Yang ketiga kalian harus menyelesaikan quest dari Vare White Mask teman-teman ya Yaitu NPC yang kalian temukan ketika pertama kali bermain Elden Ring Dan semoga gak kalian bunuh ya teman-teman Karena dia ini berguna untuk kalian travel langsung ke MOC Untuk akses DLC bisa Dan untuk kalian leveling tips yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman Jadi gimana sih rasanya dan juga gimana sih caranya Let's go kita langsung aja Have a good day and welcome to Mr. Media semuanya ya Let's go Oke teman-teman step pertama adalah kalian saat pertama kali main Kalian bakal ketemu NPC disini Nah inilah NPC yang nanti akan kita jalani questnya Namanya Vare White Mask Atau Vare si Topeng Putih teman-teman ya Nah disini kalian gak boleh ngebunuh dia langsung teman-teman Supaya dia hidup dan berpindah ke Charge of Lurnia teman-teman ya Itu adalah disini Rose Charge ya teman-teman Nanti kita akan menuju kesini Nah kenapa aku bilang di step pertama dan kedua kalian harus punya panah Dan kalian harus punya akses ke Lurnia Leaks ya teman-teman ya Lurnia of the Leaks Supaya setelah kalian melawan Godric sama Margit Kalian bisa menuju ke Charge Rose Charge teman-teman ya oke Kalau sudah langsung aja kita kesini Sebagai tujuan kalian nanti ya Nah nanti dia Aku udah selesai questnya Nanti dia bakal muncul disini teman-teman ya Yaitu di depan Rose Charge Kalian ajak ngobrol dia Dan ikutin step-step yang bakal aku kasih tau setelah ini ya Oke step pertama adalah kalian harus ngajak ngomong dia Sampai dia memberikan kalian sebuah jari teman-teman ya Kalian cukup pilih aja opsi yang paling atas Kalau kalian pilih opsi yang bawah Dia gak bakal ngasih apapun ya teman-teman ya Kalian cukup atas 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 aja Nanti kalian bakal nemu Dan diberikan jari oleh si Vare ini teman-teman Oke setelah kalian dapet jari ini Kalian harus pvp sebanyak 3 kali teman-teman ya Kalian pencet aja use Nanti kalian pilih nearby or far teman-teman ya Itu jauh atau dekat Nanti bakal masuk ke dunia orang lain Dan kalian bakal pvp disitu Kalau atau menang gak apa-apa guys Yang penting 3 kali pvp ya teman-teman Oke Setelah pvp selesai kalian harus bicara lagi ke Vare White Mask Nanti dia bakal nyuruh kalian untuk mencelupkan kertas putih Atau gulungan putih ke darah perempuan yang sudah mati ya teman-teman Oke setelah kalian mendapatkan lembaran putih kosong Kalian harus ke Fort Belfrice ini ya teman-teman ya Lokasinya di atas sini Kalau kalian melihat dari jauh Nah itu guys kurang lebih dia ada Menara tinggi di atas bukit situ ya teman-teman Di atas pala Ini karakter utama Nah ini nih Nah oke Nah harus menuju ke situ Kalian jalan aja sepanjang sungai Nanti kalian ketemu daratan Dan ketemu side of grace teman-teman ya Tidak 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 Oke kalian bakal melihat banyak menara disini temen-temen ya Ada 4 menara kalian pergi ke yang paling atas untuk mendapatkan Imbud Stone Sword Key ya temen-temen Kalian mendapatkan Imbud Stone Sword Key kalian gak boleh salah pilih disini pilih menara ya temen-temen ya Kalian harus melawan boss pada saat kalian pertama kali bermain game ini Yaitu mencolokkan di menara yang paling kiri temen-temen Oke ada 3 ya 1, 2, nah yang ini yang kalian pasang Stone Sword nya Patokannya adalah ketika ada disini Recipe of Anticipation ya temen-temen ya Kalian pasang disini dan kalian akan teleport ke boss pada saat pertama kita main Elden Ring ya temen-temen Ini istilahnya ya bales dendam lah ya Oke setelah kalian teleport kalian lurus aja menyeberangi jembatan dan kalian bakal ketemu boss ada saat kalian pertama kali main Kalian santai aja disini gak usah kegabah nanti kalau mati bakal respawn di tempat kalian teleport tadi cuy Jadi gak usah khawatir kalau misalnya kalian mati dan kehilangan runes karena kalian bakal dapet runes banyak setelah ini Oke boss mati dan pintu belakang bakal kebuka kalian lurus aja lewat pintu belakang menyeberangi jembatan lagi Dan kalian bakal ketemu gedung yang agak tua seperti ini naik kalian naik Ketemu salah satu charge juga di awal ketika kalian main Dan disitu ada perempuan tergeletak disana kalian bisa celupin darahnya langsung ke lembaran putih yang dikasih oleh Vare ya Kalian kembali ke Vare setelah mencelupkan dan dia bakal ngasih kalian jari Kalian bakal ngomong lagi setelah ini cuy setelah dikasih jari Jangan berhenti ngomong sama Vare sampai dia ngasih medali ya teman-teman ya Oke kalian sudah dapat medalinya dan nextnya kita akan ke Oke guys kalau kalian udah membuka si medalinya kalian langsung pakai aja medalinya cuy Nanti langsung kalian otomatis teleport ke moh dinasti cuy atau tempatnya moh ya teman-teman ya Lord of God untuk mengakses DLC nya kalian disini bisa langsung lawan moh tapi aku sarankan kalau kalian baru main Kalian ikutin jalan yang aku pilih dulu ya teman-teman ya Oke kalian langsung ke atas dan kalian bakal nemuin side of grace Kalian buka dulu side of grace nya supaya kalian aman ya teman-teman dari monster-monster kecil cuy Oke kalian sudah buka side of grace disini Kemudian tugas kalian adalah menyeberang ke Sungai darah dan Masuk ke side of grace yang kedua ya teman-teman Disini adalah tempat kalian farming nanti Oke nanti aku akan jelasin kenapa tempat farming kalian ya Kalian harus ikutin jalan aku cuy Terus aja Masih kalian gak salah jalan ya Masih kalian bisa Masih kalian yang lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!